merah siem, anti gores, bangkok, ringnya alpakah cukup ideal hanya Rp100.000an red baron wik warnanya mantep sekali merahnya ya Pak merahnya memang perburuan itu ini batu akek hasil perburuan gitu ya Pak iya hasil perburuan itu masalah jadi bagi orang-orang yang khusus ya mempunyai kepala yang khusus mungkin dia bisa tahu bagaimana awal atau asal-muasalnya batu ini dan warnanya cukup tajam cukup nyeter gitu ya oh seternya sudah kelihatan oh keren kelihatan mewah harganya terjangkau iya iya kantil kantil iya ini menurut Abah Soleh sudah pernah laku berapa kali Pak sudah pernah laku empat kali dan kembali ke saya lagi kok bisa gitu Pak nah itu yang saya nggak tahu karena memang saya juga carinya juga sulit ya nggak tahu di dalamnya bagaimana saya juga nggak tahu itu ya itu memang sudah pernah laku empat kali dan kembali lagi ke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu masih berada di Jalan Raya Banyurib Surabaya ya ini adalah Jalan Raya Banyurib Surabaya ada banyak sekali ya itu motor-motor diparkir di sebelah sana ya nah disana adalah banyak sekali lapak-lapak batu akek batu permata dan barang antik lainnya kembali lagi siang ini kita mau tunjukkan lagi ya salah satu lapak yang ada di sini ya Nah ini adalah lapaknya Abah Soleh ya Abah Soleh ini adalah merupakan salah satu pelapak yang ada di pinggir Jalan Raya Banyurib Surabaya ya seperti biasa langsung saja kita minta izin ya oke kita lanjut ya oke teman-teman ya ini penampilan lapaknya Abah Soleh ya di sini ada banyak sekali ya batu akek batu permata ya kemudian ada juga unci yang cukup istimewa gitu ya Nah langsung saja kita minta izin dulu matur dulu Assalamualaikum Oke beri pun kabarnya Abah Soleh Alhamdulillah saya iya tetap nyentrik iya kacamatanya itu loh keren sekali dijual Taba ini eh ini tinggalan yang baik hahaha kata sing baru Taba Oke kata ini Oke barang-barang antikan barang lawas juga barang antik barang lawas ya ini teman-teman ya kita tunjukkan dulu ayang disini ada batu akek batu permata ya dengan berbagai macam model ya kemudian yang disini oncik istimewa dari tulang dibagi dari tulang dari tulang duyung yang sudah memfosil nah disini ini ada bacaan doko ya ada banyak pilihan eh kemudian disini juga ada sebagian batu virus virus versi ngebanggit virus versi ada enggak lapat ada motif lafat Oke nyamannya tinggal dua tiga Oke ada yaman yang juga eh kemudian yang disini teman-teman ya ini yang unik-unik ya disini ini rata-rata istimewa yang disini ya kemudian yang disini juga batu akek ya antikan kemudian kelihatan sekali motif-motifnya loh loh ya loh Nah disini juga ada ya wik banyumili nerek ajam sekali Iya luar biasa Oke teman-teman ya kita mulai dari yang sebelah sini dulu amriko ngapunten bah yang disini mulai harga pintar sampai pintar itu mulai dari harga ini ini bukan yang terdahulu ya ini barang yang baru baru ngebangi itu saya buat rata-rata 250 250 ribu rata-rata yang ada disini blue sapir Iya ringnya alpaka ngeba ringnya alpaka yang krum ring alpaka yang krum modelnya cukup ideal ya saat ini harganya sekitar 250 ribu eh dengan model yang sebagus ini ya pilihannya juga ada beberapa ya oke sekali lagi 250 ribu kita update untuk saat ini di lapaknya Abbasoleh di Jalan Raya Banyurib Surabaya Oke merah rubi juga ada rubinya menopoba Tansania ya rubi red rubi Tansania ya saat ini ready di lapaknya ringnya basoleh ringnya alpaka supaya harganya bisa dijangkau ya teman-teman juga bisa menggantikan ringnya menjadi ring perak ya kalau kepingin lebih istimewa lagi kayak gitu memang dibuat alpaka harga supaya tidak terlalu tinggi dan bisa terjangkau bahwa ya mendengar ke bawah iya jadi memang supaya bisa dijangkau ngebangki oke oke kita kembali lagi kesini teman-teman ya eh luar biasa sekali lagi yang disini ini rata-rata 250 ribuan ya yang kuning menikono apa Pak yang kuning ke mata kucing cat eye gitu ya oke krisoberil cat eye iya sebesar ini ya cukup ideal ringnya alpaka supaya harganya bisa dijangkau ringnya alpaka saat ini harganya dibanderol 250 ribuan ya yang di pack ini sekali lagi teman-teman bagi yang ngerzake mohon silahkan datang kelapa ya kelapanya basoleh ada di Jalan Raya Banyurib Surabaya oke loh ya ilusafir Afrika cukup besar ini saya tunjukkan diameternya ya ini sekitar 10 mili melingkar kemudian beratnya 10 kret lebih menurut Abbasoleh ini juga mumbul ya mumbulnya sekitar 5 mili ya cukup cantik ya 250 ribu saat ini ada di lapaknya basoleh ya luar biasa bagi teman-teman yang ngerzake langsung datang kelapa atau bisa di screenshot di foto ya kemudian disampaikan ke nomor kontak yang tersedia ya sekali lagi 250 ribu ready stock di Jalan Raya Banyurib Surabaya oke luar biasa oke ya di yang di pack ini rata-rata adalah 250 ribu nah kemudian kita lanjut lagi yang di sebelahnya nah ngapunan apa yang disini bintang bapak ada yang 100-100 hingga 200 siapa ya enggak yang seratus menikah yang mana bapak yang itu siam-sium itu merah itu yang disini ya bapak ya merah merah siam ini seratusan yang kecil merah oke jadi 100 hingga 200 Niki itu yang jamrut Afrika jamrut Afrika iya ukurannya besar loh bahan ini jamrut Afrika loh kilaunya barang natural tidak ada hit atau tambahan warna no hit gitu ya masalah cukup besar ini teman-teman ya yang ini 200 Pak 400 Oh yang ini 400 sorry tadi disini yang eh untuk harganya ada yang 100 ada yang 200 hingga 400 nah salah satunya adalah ini yang 400 ribu Iya jamrut Afrika no hit ya gilaunya cukup bagus ukurannya juga cukup ideal Iya 400 ribu saat ini redistock di lapaknya Abbasoleh ya silakan berkunjung ke lapaknya Abbasoleh atau bisa di screenshot ya langsung di order Iya tempatnya ada di sini nah yang menikah nge-sambing ibu nah seperti ini ini pilihannya teman-teman ya loh asalnya banyak ya ini yang ready tinggal dua teman-teman ya harganya juga enggak sami ngeba sami 400 Oh ilaunya dapet ya ringnya alpaka agar supaya harganya bisa dijangkau silakan teman-teman eh bagi yang hobi dengan jamrut Afrika yang no hit ya saat ini redistock di lapaknya Oke luar biasa Oke luar biasa Oke zamrut Afrika kemudian yang menikon apa-apa itu Garnet Red Garnet bukan Garnet Rodolid Oh Garnet Rodolid ya warnanya ini merah saking melesih jadi agak kehitaman gitu ya kalau yang ini memang muri Red Garnet Oh yang ini Pak Oh iya kelihatan lebih merahnya ya Oke jadi ini yang lebih meles kayak gitu ya Oke ringnya alpaka pintar bayang ini Pak hanya Rp150.000 dengan sebagus ini ya ringnya alpaka Hai sekali lagi harganya agar bisa dijangkau ya ini cukup terjangkau cukup murah harganya merakyat saat ini redistock di lapaknya Abbasoleh Oke ya luar biasa kita lanjut lagi ya merasiumnya juga cantik ya Rp100.000 ya cukup cantik ini anti gores bangkok ya di lapaknya Abbasoleh ini memang pilihan teman-teman ya jadi bener-bener diseleksi menjadi yang cukup istimewa gitu ya dan harganya itu loh cukup terjangkau siapapun bisa beli disini ya silahkan datang ke lapaknya Abbasoleh yang seperti kayak gini hanya Rp100.000 ya merasium anti gores bangkok ringnya alpaka ukurannya cukup ideal cantik-cantik Oke ya kita lanjut lagi yang lain nah yang ini tadi modelnya cutting kemudian yang ini bulat Oke loh bagus sama ini harganya seratusan ya murah meriah pasarnya pasar rakyat Iya oke lupa nih merahnya kok beda Pak memang beda ada yang merah tua ada yang merah rose gitu ya ini merah rose ini merahnya merah tua merah tua gitu ya merah original gitu juga seratus nggak Pak sama seratus ya oke ya merahnya merah seger seger manis kayak gitu ya loh oke teman-teman ya bagi yang suka dengan jenis merah sium ya saat ini redistock di lapaknya Abbasoleh Oke Monggo segera merapat atau ini bisa di screenshot lalu kemudian dikirimkan ke nomor kontak yang tersedia saat ini harganya seratus ribuan iya oke kita lanjut lagi nah kemudian yang menikon apa Bang yang mana itu kalimah ya tapi kalimah ya tapi ya kurang cakep atau jarongnya iya nggak seberapa keluar gitu ya yang menikon pintar bah 75 aja ya eh kalimah ya ya tapi namanya tetep kalimah ya ya Pak namanya tetep batu opal ya sekali lagi saat ini 75 ribu saja hanya ada di lapaknya Pak Soleh oke teman-teman ini ada yang paling beda ya kita lihat ini kirinya nobaba itu kirinya semacam paper paper ya seperti kuningan gitu ya Pak seperti kuningan tapi perumbu hmm enggak enggak warnanya tajam sekali teman-teman ya tuh kuningnya ya Hai terus batunya menopoba yelusapir yelusapir Afrika Afrika Iya harganya 200 ya Pak oke ini stoknya saat ini ada dua ya yelusapir Afrika ringnya taper ya seperti perunggu saat ini harganya 200 ribuan ada di lapaknya abad soleh di jalan raya Banyu rib Surabaya oke oke ya tadi yang sudah yang dari sini nah sekarang yang ada di sini oke yang disini pintaran Pak 75 sampai 150 ayam 75 ribu yang mana Pak murah-murah ya kecubung ungu kecubung es kecubung teh ya semua jenis kecubung berarti oke 75 ribu wui murah sekali tuh seperti ini ya ukurannya juga cukup ideal teman-teman ya eh warnanya juga seger seger loh ya cuma 75 ribu saat ini ada di lapaknya abad soleh di jalan raya Banyu rib Surabaya loh cantik sekali Monggo ya tinggal pilih di sini Hai terus kemudian yang ini Hai terus kemudian yang ini kecubung teh ringnya beda beda oke Wow ya eksklusif sekali teper ya Pak perunggu masalah bagus loh ini teman-teman ya kecubung teh iya wih Hai wih bagus kali ini ya bagi teman-teman yang ini ya kulitnya agak putih gitu ya pantas pakai ini cukup mewah ya cukup mewah tapi harganya cukup murah ya cukup murah tapi barangnya cukup mewah iya iya saat ini ada di lapaknya abad soleh ya Monggo bagi yang kersok langsung datang ke lapak di sini 75 ribu nah ngapuntun yang menikon apa bapak itu sungai dare sungai dare Oke pintar bah itu 100 seratus ribu loh ini parangnya ngerisal oke dipegangnya aja kerasa ya teman-teman ini cukup Hai apa namanya cukup seimbang gitu ya ringnya juga tebal-tebal seperti cat-eye batunya sungai dare hui bagus seratus bah hanya seratus ribu yang seperti kayak gini oke saat ini ready stok di lapaknya basoleh ya zamrut kolumbia hui batunya nyuplik ya kecil berapa yang munikoba hanya seratus lima puluh ribu ini teman-teman ya lo kelihatan lo tajam sekali ya Oke luar biasa cukup ideal zamrut kolumbia hui zamrut kolumbia meskipun batunya kecil ya ini diseimbangkan dengan ukuran ringnya gitu ya menjadi cukup ideal dan cukup bagus sekali lagi cuma seratus lima puluh ribuan di lapaknya basoleh ya menggoyang kersol bisa datang ke lapak atau ini bisa di screenshot gitu ya oke luar biasa oke teman-teman ya ini adalah update barang yang baru datang ya yang kemarin kemarin banyak yang ludes oke nah yang ini mulai harga harga 100 175 ribu hingga 250 wih bagus-bagus bah yang ini bah ya modelnya ya kita lihat ini dulu 100 ribu cuma 100 ribu yang ini kecubung teh ya ayo mau kau murah meriah teman-teman ya dengan sebagus ini cuma 100 ribuan ya hanya ada di lapaknya basoleh ya tinggal pilih ya pilih ya pilihnya ada banyak sekali Iya bagus-bagus teman-teman loh kayak gini kilaunya dapat ya oke teman-teman ya kilaunya cukup dapat ya yang seperti kayak gini harganya 250 ribu ribu ya di lapaknya basoleh di Jalan Raya Banyurib Surabaya Oke ya cukup bagus natural red garnet ringnya sekali lagi ini dari alpakah ya karena supaya harganya bisa dijangkau dengan sebagus ini saat 250 ribu mawon nah monggo ya silahkan berkunjung ke lapaknya basoleh ya bagi yang jauh dari kota Surabaya ini bisa di screenshot kemudian dilaporin ke nomor kontak yang tersedia dia oke kita lanjut lagi oke yang disini ini sekali lagi 250 ribuan modelnya bagus-bagus teman-teman ya ini update terus di lapaknya basoleh kemudian yang ini merah ruby ya modelnya juga ada yang bulat ada yang kotak kayak gitu ya mumbul-mumbul kemudian ada juga yang semacam ini ya kayak semi pandan kayak model gitu ya oke kita lihat dulu iya oke teman-teman ya ini kita ambil kita ambil seperti ini supaya fokusnya dapat ya oke ini red ruby ya ya natural dengan menggunakan ringnya alpakah ya cukup ideal sekali loh cukup ideal ya saat ini dibanderol 175 ribu murah meriah ya siapapun bisa mundut ya cincin sebagus ini di lapaknya basoleh 175 ribu pilihannya ada banyak ya di sini ya dan kemudian di tempatnya basoleh ini update terus oke ya teman-teman ya mudah-mudahan jelas ya tempatnya ada di sini kita lanjut yang ada di sini oke teman-teman yang di sini batu ake ya teman-teman ya batu ake ini ada motif mata kemudian combong ya kemudian pusar bumi juga ada di sini ya di sini juga di sini juga di sini juga di Bacang doko ya teman-teman ya virus versi bagus-bagus kemudian di sini nah kemudian yang di sini ada Bacang doko ya modelnya juga ideal ideal praktis praktis ya nah ini kita coba loh ya cantik-cantik ya modelnya cantik-cantik ya dan di sini rata-rata ringnya alpaka yang krum ya di Bacang doko eh di sini ada banyak pilihan ini alpaka yang krum ini Pak yang krum ada oh enggak yang krum ini ya beda tuh iya yang krum pintu tempat yang krum 200 Oh yang krum 200 oke oke sebentar ya autofokusnya kurang dapat nanti iya ini teman-teman ya Bacang doko kemudian menggunakan ring alpaka yang krum ngebangnya iya 200-200 saat ini dibantrol 200.000 loh wesh keren ya ini ukurannya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil itu teman-teman ya loh bagus sekali ini Hai kelihatan mewah harganya terjangkau cuma 200 ribuan hanya ada di lapaknya Abbasoleh ya di Jalan Raya Banyurib Surabaya woi keren ganti lagi ya yang seperti ini masih dibaca dan doko ya ini ringnya juga alpaka tapi yang bukan krum 150-150 ribu yang kayak gini teman-teman ya barangnya juga juga plong kalau dipakai setiap hari paling lama satu bulan dua bulan tak habis gitu ya Pak ya Oke jadi menurut Abbasoleh ini barangnya sudah ngeplong ya pilihan semua sekali lagi yang kayak gini cuma Rp150.000 wih mantep teman mantep teman oke kita lanjut lagi Hai Bani saya pindah sebentar aja Bang di sini boleh boleh oke teman-teman ya ini yang di sini harganya 150 ada yang 200 ya yang 150 ringnya yang bukan krum nah yang sudah krum nah seperti kayak gini ini ya ini yang ini 200an barangnya pilihan semua teman-teman ya oke ya hanya ada di lapaknya Abbasoleh ya di Jalan Raya Banyurib Surabaya ini masih di stoknya Abbasoleh ya nah ini adalah yang termasuk antik-antik ya di sini ada virus versi kemudian lafad ada lafad ya lafad ada ada batu Kalimantan ada oke batu Kalimantan juga ada oke ya kita tunjukkan satu persatu oke teman-teman ya yang pertama ini kita ditunjukkan yang lafad ya nah disini teman-teman bisa lihat ya jelas sekali ini lafad Allah ya batunya jenis menawa Bapak itu dari Kalimantan gindang itu dari Kalimantan gindang batunya oke wuih jelas sekali motifnya lafad Allah tembus tembus ya ini belum di center ini ringnya alpaka ya Bapak ringnya alpaka supaya bisa dijangkau sekali lagi teman-teman ya bagi teman-teman yang suka dengan motif lafad ya lafad Allah saat ini ready stock di lapaknya Abbasoleh dan ini bisa diganti ringnya perak kalau mau ya jadi lebih bagus ini ini ukurannya juga ideal pinten bah cuma 250.000 wuih sebagus ini motifnya ini anggil boleh aneh Bang iya memang sulit karena abstrak kan itu alam iya bukan tentuan manusia itu alam cukup langka yang ini cuma 250.000 ya modelnya seperti ini oke ya ini salah satunya eh antikan oke kita lanjut lagi Oke Bundi Malik Pak oke kita ambil wih besar sekali ini ini batu Kalimantan oke teman-teman ya eh selanjutnya yang unik ya ini adalah batu dari Kalimantan ya tembus ya nanti kalau di center tembus menurut kita bahas oleh dan ini ukurannya cukup besar ya diameternya sekitar dua puluh lima kali tiga puluhan kayak gitu ya big-size Niki kira-kira motifnya nopo ngeba abstrak gitu ya Pak ya oke iya abstrak ini juga mumpul teman-teman ya nah ini mumpulnya sekitar 12 mili cukup mumpul cukup nyempeluk Hai kayak gitu ya Pintan bah hanya 150.000 murah sekali ya siapapun bisa mundut ya bagi yang kerso Monggo ini bisa difoto in bisa di screenshot kemudian disampaikan ke nomor kontaknya Abbasoleh ringnya yang alpaka supaya bisa dijangkau sekali lagi saat ini 150.000 ngeba 150.000 Oke kita lanjut lagi Iya mumpul ini ditunjukkan lagi pancawarna Pak masalah batu garut batu garut ini ku populer dengan pancawarnanya pancawarna memang spesialis pancawarna garut jawabannya gitu ya Pak ya oke teman-teman ya ini cukup istimewa ya ringnya menopoba ringnya alpaka loh ya tebal sekali ringnya teman-teman ya motifnya pancawarna kita coba dulu iya oke oke ya cukup jelas oke teman-teman diameternya saya tunjukkan ini sekitar 20 kali 30 mili kemudian dia juga mumpul mumpulnya sekitar lima milimeter ringnya alpaka pinten bah iya weng harganya 150.000 motif pancawarna ya motif yang langka saat ini cukup terjangkau harganya 150.000 oke semoga teman-teman langsung dibungkus ya selak payu ini ya pancawarna cuma satu sekit barangnya cuma satu bahwa selaka uman ya sebagus ini cukup besar ukurannya ini oke Pak Monggo silahkan kemudian yang lain berikutnya teman-teman ya ini ada lagi kayak gini eh pusar bumi batunya saking kuning menopoba batunya yaman ringnya alpaka ya tapi ini dilapisi kuning bah ya tapi ukiran giba ukiran pintar bah oke 200.000 Oh iya cukup istimewa ini loh Hai pusar bumi ringnya alpaka ukiran dan dilapisi krum hehehe oke ya saat ini harganya 200 ribuan ya saat ini dilapasnya Pak Soleh Monggo bagi yang kersok bisa langsung dikirim paketnya ya oke Pak dari semua harga yang kita sampaikan itu kira-kira boleh dinego nopo mboten Pak itu nego tipis semua ngepangki sudah terjangkau boleh dinego ya tapi negonya tipis ngepangki mboten tebel Pak mboten tebel habis kalau tebel habis katanya ya tebel habis pasti murah lah disini ya oke luar biasa kita lanjut lagi Oh iya oke teman-teman ya ini ada warna yang unik ya ini menurut abasola ini virus versi ya warnanya unik sekali ada gradasi ya antara kuning emas kemudian kehijauan natural ngepangki natural ringnya alpaka lu ya ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pinten bah 250.000 ya saat ini ready stock ada di lapaknya abasoleh virus versi wuih keren 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 oke kita lanjut lagi ya oke teman-teman kita lanjut lagi ya ini kita ditunjukkan lagi oleh abasoleh nah yang disini nih barangnya juga cukup istimewa dan ini banyak sekali yang hadir baru ya di lapaknya abasoleh ya junjung derajat ngepangki junjung derajat ini dari dulu teman-teman ya abasoleh itu kalau dapat yang motif junjung derajat itu pasti tuajem tajem loh ya bahkan beliau juga pernah memiliki yang pernah juara gitu ya bayah ada satu belaku Iya tapi sudah laku ya Nah saat ini ini ada juga cukup jelas ini ringnya alpaka ya batunya jenis menopoba Kalimantan Kalimantan oke oke pinten bayang ini bah gitu oke saat ini harganya dibantrol 200 Oke junjung derajat cukup jelas garisnya ya Oke ya 200 ribu ring alpaka supaya bisa kejangkau harganya cukup jelas sekali ya ada disini ya ini ini juga cukup jelas Hai ringnya alpaka ukir ya cukup bagus loh yang ini pintar bah 200 sama-sama disamakan 200 ribuan bisa bantu kirim-kirim bisa keluar kota kemanapun bisa kemanapun bisa Ayo kita layani ini katanya abasoleh ya kemanapun bisa ya murah meriah terjangkau dan cukup merakyat Oke luar biasa kemudian bayang merah menikonoboba Red Baron Red Baron bagi teman-teman yang kapan hari menanyakan ya jenis baris batu ya Red Baron ini dari pacitan ya saat ini redistock di lapaknya abasoleh ya di Jalan Raya Banyurib Surabaya wik warnanya mantep sekali merahnya ya Pak merahnya memang wik dan ini ukurannya juga cukup gede teman-teman ya tuh segini ringnya tetap alpaka supaya harganya bisa dijangkau Iya pintar bah 250 rong atau seket karena batunya besar Iya batunya kasih ring yang istimewa luar biasa nanti harganya gitu ya bapak ya hehehe leapi larang ya Pak luar biasa hehehe leapi larang ya lho Hai bagi yang kersom bonggol datang kelapa atau ini di screenshot ya sekali lagi 250.000 ringnya alpaka ini cuma satu langkah mas banyak yang palsu oh gitu ya bah oh iya ya jadi buat tambahan aja teman-teman ya menurut abasoleh ini banyak yang tiruan kayak gitu ya jadi bisa dipastikan aja datang ke lapaknya abasoleh cukup amanah ya cukup bisa dipercaya karena abasoleh saat ini Sampun populer di Jalan Raya Banyurib barangnya bagus-bagus itu ya Oke bah yang ini no Bapak kalau ini memang ini khusus 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 Oh ini barang sakal Oke memang sepintas seperti ini memang aki ya iya Aki bukan bermata yang masih pintar seperti barang yang kurang banget permisi Mbak saya pegang ya Pak ya Oke kalau diteliti kembali ini penjelasannya apa ya kalau diteliti kembali dilihat ulang itu batu dari Kalimantan motifnya jujur terhadap ya ada combongnya tembus pamornya pamor kris dan itu sangat-sangat kuning sekali untuk dicari atau ditemukan yang wilayahnya persis warna motifnya persis seperti itu belum tentu kita mencari dalam jangka waktu yang panjang belum tentu bisa sama Iya memang batu aki tapi kalau bermata sekarang terjual besok dari lagi persis banyak sekali tapi kalau batu aki memang sangat-sangat langka lebih-lebih yang lengkap motifnya notifnya junyur terhadap pamornya pamor kris ada combongnya lengkap sudah itu ya Oke babi terbak itu penawaran kemarin 1,5 Oke saya minta net tiga ribu tiga juta tiga ribu Oke sebentar ya Pak ya Iya oke teman-teman ya baru saja penjelasan dari apa solehnya ya eh perburuan itu perburuan ini batu aki hasil perburuan gitu ya Pak masalah di bagi orang-orang yang tertentu atau mempunyai khusus ya mempunyai kepala yang khusus mungkin dia bisa tahu bagaimana awal atau asal-muasalnya batu ini gitu ya Pak ya Oke teman-teman ya ini bukan hanya di uniknya aja tentang motifnya ya tapi sepertinya batu ini mengandung sesuatu gitu ya salah satunya adalah riwayat yang yang ada hubungannya dengan eh asal mulanya ini ini adalah nah yang pasti ini adalah hasil perburuan ya Pak ya hasil perburuan masalah modelnya ya ini saya tunjukkan motifnya dulu teman-teman ini motifnya kalau seperti ini ya lah kalau seperti ini ini junjung derajat membentuk ya terus kemudian yang di atasnya saya combong ya tembus tembus loh tembus ya kemudian kalau kita balik seperti ini lah mirip pamornya Chris wuih masalah modelnya ya ini bener-bener bisa diraba bukan seperti gambar tapi timbul semacam kayak gitu ya jadi teman-teman ya ini adalah salah satu barang yang paling unik dan yang paling diburu ya oleh banyak orang kayak gitu untuk mengenai informasi maharnya saat ini abad soleh membuka ini dimahar 3 jutaan iya itu boleh dineko ya bak neko tipis iya wes ngopi ngopi dululah sama abad soleh nanti enaknya bagaimana dan enggak dirayu enggak dirayu enggak dirayu enggak dirayu iya alah paling enggak dirayu wangel kecuali enggak beli cewek pasti kelepak-kelepak abad soleh ini hehehe intermesu ya oke teman-teman ya ini mengenai dimensinya dari sini ke sini sekitar 20 mili kemudian dari sini ke sini 35 mili kemudian dia juga mumbul ya mumbulnya sekitar 4 hingga 5 mili iya seperti ukiran tapi ini bentukan alam nah kayak gitu ya sekali lagi kalau seperti ini junjung derajat kemudian ini ada combongnya lah kalau dibalik seperti pamornya kris iya bener-bener natural bener-bener alami ya saat ini ready stock di lapaknya abad soleh di jalan raya banyu rib Surabaya boleh dicoba ya bah boleh silahkan ya marki cop mari kita coba hmm iya wih mantep sekali ya ukuran ringnya juga ideal Monggo buat temen-temen buat tulur-tulur dimanapun sedang berada ya bagi yang ada di kota Surabaya Monggo langsung hadir di lapak ya di lapaknya abad soleh kemudian bagi yang jauh di sana ini bisa di screenshot kemudian kemudian bisa dibantu kirim-kirimnya nah kita tidak ada alasan untuk tidak dapat memiliki cincin yang sebagus ini ya tempatnya jauh bisa dikirim-kirim nah kira-kira seperti itu ya oke saat ini sekali lagi dimahar 3 jutaan iya ini teman-teman ya salah satu barang yang terunik ya yang ada di lapaknya Pak soleh saat ini oke kita lanjut lagi ya ini teman-teman ya yang lainnya toh wajem ya cunjung derajat garisnya lurus banget ya warnanya putih batunya menokoba batunya Kalimantan Oke ini diameternya sekitar 15 kali 30 mili ya kemudian mumpulnya sekitar di sekitar 2 hingga 3 mili Iya Kak trepes tapi motifnya Wow keren ya motifnya keren dan ini kita perlihatkan ini tembus teman-teman ya ya nanti kita rekomendasikan teman-teman hadir kelapa ya ke tempatnya Pak soleh kemudian silakan disenter nanti bisa dilihat sepuasnya dan ini ringnya menggunakan menopo bah itu model pesanan model pesanan lu mbo eksklusif Iya pintar Hai penawaran kemarin satu juta tadi pagi ya sudah ditawar satu juta gila ini pun saya minta 1,5 Oh mintanya 1,5 Oke teman-teman ya sekali lagi ini sudah ditawar satu jutaan ya sementara apa soleh eh ingin berjodoh satu juta setengah ya dia luar biasa sangat tajam ya ini cuma satu ya kita bayang seperti ini bahwa ya hehehe nggak bisa sama ya bayang itulah uniknya iya uniknya nggak iso masih ngembari pakai bagus ukurannya juga mantep Oke ya kita lanjut lagi Oke lanjut lagi wih masalah ini klipnya GRI 80,78 kret loh ada identitasnya ya teman-teman ya ini mudah-mudahan jelas monggo di screenshot dulu ianya model pesanan oke nah kalau disini namanya natural purple star sapir iya barangnya istimewa sekali teman-teman ya beratnya itu kalau dipegang cukup berasa kayak gitu karena ini ringnya tebal sekali bah monel pesanan monel pesanan loh kayak gini masalah ya batunya juga luas ini diameternya sekitar 22 kali 30 mili nah seperti itu ya makanya ombo ya kayak lapangan Oh dia juga mumpul-mumpulnya sekitar lima mili dan warnanya cukup tajam cukup nyeter gitu ya Oh seperti ini sudah sudah ada lamp Oh seternya sudah kelihatan warnanya keungu-unguan seperti anggur wik ringnya monel pesanan pintar bah itu diminta tiga juta harganya saat ini dibanderol tiga jutaan ya tiga jutaan karena kalau dibimbang per keret 100.000 dikali 80 ini biasanya harganya itu per keret gitu ya Pak ya kalau beli di tempat lain itu sepatunya dibimbang Oke per keretnya 100 dikalikan 80 berarti 8 juta tapi ini saya dapat harga pinggir embong jadi harganya sangat-sangat iya kita nggak ngitung keret tapi ngitung biji ya Oke jadi perbutiran kayak gitu ya saat ini cuma satu enggak Pak saat ini memang yang top satu iya Oke karena ini punya kolektor juga begitu oke teman-teman ya cukup istimewa harganya tidak dimurahin oleh Abbas oleh ya bagi yang cepet ah dia yang dapat ternyata istimewa sekali ya iya jarang-jarang motif seperti ini bahwa besar barangnya besar barangnya besar berat juga selanjutnya menikon apa Bapak ini namanya sidrin atau kecubung kuning sidrin atau kecubung kuning woi ini barangnya lawasan Bapak awas sekali masalah kilau nyaba kalau dibalik kelihatan lancipnya gitu ya hanya tebel Oke teman-teman ya ini sidrin atau kecubung kuning ya Nah di sini teman-teman bisa lihat ya kilau nya wui ini natural ngebangnya natural Masa Allah dan itu ya ringnya dari perak mikro setting ringnya dari perak mikro setting lengkap banget rek wii ini yang istimewa peranya juga harus yang istimewa begitu ya bayah terus harganya harganya lima jutaan ya batunya cukup besar lu mantep sekali Hai nabutun bayang ini ada sertifikatnya atau beribun bahwa itu belum belum ya bayang tapi tak jamin barangnya natural Oke jadi gini kalau teman-teman menginginkan untuk diuruskan sertifikatnya boleh ya bayang bisa jangan khawatir nah ini adalah pilihan modelnya cutting ya Hai kemudian saya tunjukkan dimensinya ini diameternya sekitar 22 kali 30 milih kemudian ini dia juga mumpul nah ketebalannya sekitar 5 hingga 7 mili wui luar biasa ya kilau nyabah bagus enggak loh wis mantep ini wis tinggal make ya ringnya juga isi mewah Hai sekali lagi saat ini dibantrol lima jutaan Oke hanya ada di lapaknya Pak Soleh di Jalan Raya Banyurib Surabaya Monggo di screenshot teman-teman ya bagi yang jauh dari kota Surabaya langsung bisa di order langsung bisa dikirim ya Oke kita lanjut lagi ya mereka kecobong kecobong pangkal embun kecobong pangkal embun dan sebelumnya sudah pernah kita informasikan ya dan saat ini masih ready ya di lapaknya Pak Soleh ya dan ini ada sertifikatnya ya silakan teman-teman bisa di screenshot ya mudah-mudahan jelas kecobong pangkal embun berasal dari Kalimantan Indonesia ya kemudian ini ringnya menggunakan ring perak ya jadi cukup istimewa ini juga salah satu ini juga salah satu yang harga tertinggi ya teman-teman ya saat ini dibantrol lima jutaan ya bagi yang kerso Monggo langsung merapat kelapanya Pak Soleh Iya ini bisa dineko tak bisa gitu Pak itu memang kalau itu nggak bisa dineko tuh kalau yang ini diinformasikan sudah dipres ya sudah dimurahin ya oke ya barangnya cukup bagus sekali ya teman-teman ya loh warnanya cukup jelas transparan ya ringnya perak jadi cukup istimewa Monggo yang kerso yang ini sudah tidak ada eh sertifikatnya gitu ya hanya lima jutaan Oke kita lanjut lagi virus Persia motifnya cukup tajam ya dan ini ringnya cukup istimewa ring perak ya ukurannya juga tidak terlalu besar ya loh wih mantep ya mantep tenan pinten bah itu penawaran 500 Oke sudah pernah ditawar 500 ribu tapi abad soleh belum ngasih gitu ya Nah ini akan dilepas 800 ribuan ya ringnya perak batunya virus persi original ya motifnya seperti ini nah cukup tajam ya Oke ukurannya juga tidak terlalu besar dia juga cukup ngumpul oke ya sekali lagi saat ini dipandrol 800 ribu di lapangnya abad soleh Jalan Banyurib Surabaya Oke kita lanjut lagi Hai yang disini Sampun cekap Nge Banggi Sampun oke oke teman-teman yang disini sudah cukup ya yang istimewa-istimewa bagus-bagus ya loh nah bagi teman-teman yang ingin ngeresaki Monggo langsung bisa dipotokan atau di screenshot ya kemudian dikirim ke nomor kontak yang tersedia oke kita lanjut lagi ya oke teman-teman sekalian masih di lapangnya abad soleh ya di Jalan Raya Banyurib Surabaya ini kita ditunjukkan lagi ya stoknya abad soleh ini ini adalah banyak yang ngantik ya nanti luniki kok hitam kb-bah iya Oh aku aku keberangas aku keberangas hehehe sakit lamanya sampai lupa saya namanya itu gitu ya Pak ya oke lamanya karena memang itu barang simpanan Oh barang simpanan simpanan genge bahasa lihat yang ini dulu ya Pak ya ini kenapa ke warnanya hitam semua Pak saya dapatnya juga dapat hitam Oh dapatnya seperti ini seperti itu jadi saya lepas dulu ya Pak ya ringnya saya sesuaikan dengan warna batunya iya ini adalah yang paling unik ya kelihatannya karena warnanya ini antara batu dan ringnya sama loh ini gimana Pak secara teknisnya memang di finishing seperti ini atau naturalnya bagaimana Pak penjelasan naturalnya hitam seperti itu batunya gitu ya batunya hitam nah kemudian ringnya disesuaikan gitu ya Pak oh sehingga kelihatan semua hitam historinya masih ya historinya ceritanya itu yang sangat pokoknya dalam satu kota ini ceritanya itu ya sudah lama sekali mengandung banyak cerita ada riwayatnya oke geng 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 ya kurang lebih kurang lebih di saya itu kurang lebih 10 tahunan ini ya Pak ya semua masalah lu sekarang kau dijual Pak ya itu ya jenuh di dalam gitu ya biar kena hoho katanya Oh gitu baik ini teman-teman ya abad soleh menjelaskan bahwa ini sudah dimiliki abad soleh ya kurang lebih kurang lebih sudah melewati sepuluh tahun yang lalu dan sudah waktunya untuk tampil dan sudah waktunya untuk tampil di lapak gitu Tampak walau ibarat pendekar gitu turun gunung berarti dulu di koleksi di koleksi sekarang sudah bukan koleksi lagi di kolek dol hehehe bisa ya baik ini oke teman-teman ya itu tadi intermesu ya kita lanjut lagi jadi ini penjelasannya adalah batunya batunya memang warna hitam kemudian ringnya ini dibikin warna hitam karena supaya bisa sama jadi sesuai gitu nah ringnya saking menopok Pak ini ringnya dari alpaka yang hitam alpaka yang hitam iya gitu ya Pak ya memang ada alpaka yang hitam ada enggak 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 loh jeliteng batunya saking menopok Pak batunya dari Kalimantan ya batu Kalimantan iya rata-rata dari Kalimantan kalau hitam itu identik dengan ini ya Pak ya batu onik itu ya Pak ya tapi itu bukan onik tapi bukan onik iya kalau onik itu masuk apa ya itu hanya semi ya semi bermata iya 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 oke teman-teman ya ini unik sekali ukurannya juga cukup ideal jadi kalau dipakai ini pasti mantes lah ya warnanya hitam karena memang ada pecinta beberapa pecinta oke batu yang mintanya yang gelap-gelap semua gitu ya iya iya ummmmm untuk custom untuk custom kayak gitu mungkin Pak ya mungkin seperti itu iya pintah yang ini Pak ini semua satu kotak saya bandrol harga 700 ribuan rata-rata dibantrol 700 ribuan usianya usianya 10 tahun lebih usianya lebih dari 10 tahun sekarang dilepas rata-rata 700an saya deketin teman-teman ya ini ya teman-teman ya ini rata-rata sudah lebih dari 10 tahun ya menjadi miliknya Abah Soleh kemudian saat ini sudah waktunya kata beliau untuk dilepasin bagi yang kereso masing-masing ini dikasih bandrol 700 ribuan itu bisa kalau nego sepertinya sulit ya karena historinya sejarahnya juga butuh waktu gak pendek jadi yang khusus ini dipas gitu aja ya harganet jadi jangan dari badunya ceritanya nah ini penjelasan dari storynya oke nasabnya ada nasabnya ada nasabnya ada ceritanya seperti itu oke teman-teman ya sekarang kita lihat satu persatu ya supaya lebih jelas lagi yang menurut yang menurut Abah Soleh yang paling unik diantara ini nah ini oh ya ini permisi ya ini sama ini ini yang unik ini 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 oh sama ini permisi ini combongnya dari sini tembusnya ke sini combongnya nyamping oh gitu jarang-jarang ya Bapak ya berarti ya biasanya combong itu dari atas ke bawah oke tapi ini dari sampai keluar sampai oke ini teman-teman ya oke teman-teman ya menurut Abah Soleh batunya ini adalah combong gitu ya lah combongnya itu dari combongnya itu dari samping sini sama tembus samping sini nah biasanya combong itu kan dari atas ke bawah ya ini dari samping hingga samping sini nah untuk mengetahui lubangnya ya saya rekomendasikan teman-teman bisa datang ke lapak ya dibuktikan dilihat gitu ya kalau dari kamera ini kecil sekali lubangnya seperti rambut gitu ya Bapak ya oke makanya ini diantara yang satu pack ini yang paling unik adalah yang ini combongnya dari samping ke samping tembus kayak gitu ya selain itu ini motifnya masih kelihatan yaitu banyumili atau sodolanang oke banyumili atau sodolanang nah ini ringnya menopo Alpaka ringnya Alpaka ya saat ini disamakan 700 loh jadi ada riwayatnya ada historinya kayak gitu ya sekali lagi hanya 700 ribuan di lapaknya Pak Soleh oke banyak mengandung cerita ini teman-teman yang ada disini kemudian selanjutnya yang ini ini juga combong ini bukan combong bukan ya tapi tapi diantara satu kota ini diantara batu-batu yang lainnya ini yang paling unik karena Pak sudah 4 kali laku terjual tapi kembali ke saya sebentar Pak oke teman-teman ya ini ada yang menarik ini menurut Pak Soleh sudah pernah laku berapa kali Pak sudah pernah laku 4 kali dan kembali ke saya lagi kok bisa gitu Pak nah itu yang saya nggak tahu kalau memang saya juga carinya juga sulit nggak tahu di dalamnya bagaimana saya juga nggak tahu itu ya memang sudah pernah laku 4 kali dan kembali lagi ke saya artinya bisa dijual tapi laku sekarang besok sudah kembali ke tempat saya di rumah terus bagaimana dengan yang pembelinya Pak ya pembelinya komen ke saya setelah itu uangnya kita kembali itu ya Pak ya jadi proses tekniknya diselesaikan ya jadi ini memiliki riwayat ya sekali lagi pernah terjual gitu ya 4 kali kembali terus nah ini kalau misalkan disini Pak dibeli orang terus kembali lagi Pak kembali lagi kembali lagi makanya itu nggak mau ini Pak ya ganti pemilik pemilik ya itu memang oke oke tinggal kepercayaan kita ya oke jadi jadi apa mengalami seperti itu ya kalau boleh tahu Pak mungkin ada sedikit bocoran atau gimana ini sebenarnya mengandung peripun Pak ini itu saya dapatkan di gunung apa soalnya mendapatkan ini di gunung ya iya di gunung jadi tidak ada memang saya tidak cari batu sebenarnya ya cuma sekedar jalan-jalan aja waktu itu ya Pak iya waktu itu jalan-jalan aja dengan tujuan apa sekedar rekreasi atau apa untuk refreshing ya karena nggak mungkin setiap hari berkutar dengan batu aja saya refreshing nah pada waktu itu saya duduk duduk di di belakangnya air mancur itu air mancur di gunung selamat bersama kebetulan tangan saya itu pegang batu hitam kok kelihatan bagus akhirnya saya bawa pulang tak bentuk masih di dalamnya batu itu modelnya seperti itu jadi masih bentuk lusutun ya dulu Pak bentuk lusutun bongkang tapi setelah saya kupas dalamnya batu seperti itu oh ini berarti di dalamnya batu batu di dalam batu ya seperti itu warnanya hitam meles kayak gini ya Pak seperti orangnya oh seperti orangnya ya nggak juga Pak oke ya jadi prosesnya seperti itu kalau ingin tahu lebih detailnya panjang lebarnya monggo silahkan ngopi-ngopi dulu dengan apa soleh ya ditakutkan atau dikhawatirkan nanti kalau suka dengan batu ini ya akan terjadi seperti yang sebelumnya kayak gitu dan kalau memang ini lagu terjual ya dan yang membeli itu istilahnya mempunyai daya linui lebih dari batu itu kemungkinan nggak akan kembali oh gitu tapi kalau kalah tua dengan batunya kemungkinan bisa kembali ke saya oh gitu ya jadi ini jadi ini dukanya abad soleh seperti itu ya karena beliau sudah mengalami empat kali empat kali luar biasa luar biasa mede ini ya jadi belakangnya ada motif matalang ini oh di belakangnya ada matalang sebentar oh iya 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 seperti matalang ya menurut abad soleh di belakangnya ini jadi ini sebenarnya bukan combong kelihatannya akan combong tapi ini buntu ya tapi ada semacam motif matalang jadi ini cukup istimewa teman-teman ya bagi yang kerso monggo bisa dipertimbangkan siapa tahu berjodoh kayak gitu lo memang ini ini memang disamakan gitu panggi sama iya maharnya 700 ya oke riwayatnya seperti itu kira-kira monggo bisa tanya-tanya lagi ke abad soleh ya oke kita lanjut luar biasa ya itu tadi ya teman-teman ya sekali lagi rata-rata 700 ribu dilepaskan oleh abad soleh ini punya riwayat yang cukup banyak dan salah satunya adalah ini sudah dimiliki oleh abad soleh lebih dari 10 tahun jadi ini bisa dibilang batu sakral banyak yang sakral kayak gitu oke ya ini motif singa oke oke teman-teman ya ini kita ditunjukin lagi ya oleh abad soleh ini ada cincin batu aki yang motifnya menurut beliau adalah motif singa motif ini ada di samping pripun pak kalau lihat supaya seperti ini sebentar saya masih belum menemukan pak yang kepalanya pun di pak ini jadi singanya posisinya membongkuk gitu ya pak iya ini perbatasan kakinya ya pak sebentar sebentar barangkali lebih jelas lagi gitu ya oke ini menurut yang punya ini motifnya seperti wujudnya singa ya singa yang duduk atau yang jengongok kayak gitu ya merunduk kayak gitu ya nah kalau kita lihat dari sisi samping ini ya nah yang disini sebentar kesenggol yang disini bokongnya disini punggungnya disini kepalanya disini tangannya ya gitu ya berarti sangat teliti sekali yang punya hehehe pintar menganalisa loh oke teman-teman ya bagi yang suka menganalisa ini menunjukkan ya motif singa yang sedang duduk kayak gitu sebentar biar lebih jelas lagi oke masalah kalau lebih jelas ini lebih ngeri ya pak ya kelihatannya ya berarti posisi yang disini depannya mukanya oke cuma samar-samar kalau dari samping ini agak jelas oke ya ini batunya dari menopak pak Sulaiman batu Sulaiman ringnya menopak pak ringnya alpaka oke pak motif banyumili juga tengah-tengah tengah-tengah oke kalau disini ya ini ada motif tambahan banyumili warna putih kayak gitu ya oke pintar pak di bandrolnya sama 700 ribu oh sama 700 ribu loh mohon go teman-teman ya ini salah satu yang ada di satu pack tadi ya yang 700 ribuan bandrolnya 700 ribuan ya ini cukup ideal ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil juga ya cukup mumbul loh seperti ini 700 ribu ya ini dianalisa oleh yang punya ini seperti ada motif singa yang lagi duduk kayak gitu oke luar biasa oke pak amit posil galih kelor motifnya jelas sekali dan itu bisa dengan seberani atau bersiap yang ini ya sama dengan ini oke sebentar pak oke teman-teman ya ini kita ditunjukkan motif banyumili ya banyumili cukup tajam sekali ya garisnya putih dan ini batunya bukan dari batu tapi dari posil galih kelor ini bang fosil galih kelor dan itu kenditnya tembus banyumili atau kendit oke dan ini menurut abad soleh tembus lo tembus ya ini cukup istimewa teman-teman disini ya dan ukurannya juga cukup lumayan ombo gitu ya cukup besar nah ini dimensinya sekitar dari sini ke sini 25 mili dari kesini kesini sekitar 35 mili mumbulnya sekitar 5 mili iya pinten pak itu 400 harganya saat ini 400 ribuan oke ya cukup terjangkau siapapun bisa memiliki ya cincin yang sebagus ini ya lho oke 400 ribu cukup murah ya cukup bisa dijangkau saat ini ada di lapaknya Pak Soleh iya buruan yang seperti ini namung setunggal enggak namung setunggal oke dan itu bisa termasuk langgar disini juga dekat dengan besi berani ini ini kenapa besi berani besi berani masuk ditempelin gitu permisi ya ya oke silahkan sebentar teman-teman ini akan ditunjukkan oleh apa ya oh dia mendekat ya jadi ya ada badarnya berarti enggak Pak iya ada badarnya oh iya iya ada badarnya ya ini kalau misalkan klip gitu aja nempel Pak nempel oke sakingan ini kan agak berat ya Pak ya jadi iya 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 kelihatan teman-teman ya jadi yang warna silvernya ini ini adalah badar ya bisa dibilang badar besi kayak gitu ya Pak ya jadi cukup istimewa ada keunikan tersendiri ya oke masalah ya kenaturalan alam iya oke teman-teman ya kita lanjut lagi kita lanjut lagi ini ya ini juga mengandung badar oh yang disini mengandung badar ya badar oh iya Nempel Ini cukup kuat Ini mengandung badar besi Yang cukup kuat Kita tunjukkan dari sini Loh Loh Jadi kekuatannya lebih Lebih besar Kandungan kadarnya Dan ini kalau dipegang Cukup berasa Cukup berat Ringnya alpaka Batunya Batunya Jawa Barat Cukup besar Cukup mumbul juga Dimensinya sekitar 20 x 30 mili Kemudian mumbulnya Sekitar 10 mili Ringnya tebal Alpaka Pinten Sama 400 ribu Ini 400 ribu Iya Iya Kandil 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 Loh Eh Iya Terlupa Jadi kekuatan Kadar Badar besinya Cukup banyak Yang ada di dalam Cincin ini Ini Yang bulat ini Cukup berat Sebenarnya Dia bisa Kandil Lengket Kayak gitu ya Oke teman-teman ya Saat ini Harganya Dibanderol 400 ribuan Di lapaknya Pak Soleh Dengan motif Motif Nopo abstrak Motifnya Menopo Motifnya Seperti ini Seperti abstrak Seperti abstrak Seperti abstrak Kayak gitu Oke Kita lanjut lagi Tempatnya ada disini Ini tadi Magnetnya Blue sirkon Dari Sri Lanka Masalah Ya Kilaunya Kelihatan sekali Teman-teman ya Blue Tajam Ya Ringnya Alpaka Iya Cukup Cukup Ideal Ya Wow Mantap Sekali Pintan Ba 350 350 Blue sirkon Blue sirkon Sri Lanka Ba Ini ringnya Chrome Nopo Bribbon Bukan Alpaka Biasa Oke Alpaka Biasa Rimpera Iya Harganya Di atas 500 Ini aja Sudah Cukup Bagus Cukup Mewah Dengan Harga Yang terjangkau Cuma 350 Saat ini Ada di Lapanya Pak Soleh Oke Silahkan Teman-teman Berkunjung Kelapanya Pak Soleh Nanti Bisa Janjian Atau Ini bisa Di screenshot Oke Kita lanjut Lagi Permata Murah Meriah Disini Pasir Mas Ini Dibentuk Kating Ya Ba Ya Oke Teman-teman Motifnya Batu Pasir Mas Ya Kilau Kelihatan Sekali Tuh Keringnya Alpaka Alpaka Iya Modelnya Seperti ini Teman-teman Kita Coba Cukup Ideal Cukup Mewah Gitu Ya Oke Batunya Pasir Mas Pinten Ba 200 200 Ribu Saja Ayo Teman-teman Yang Kersom Monggo Ya Cukup Terjangkau Disini Sekali lagi Barangnya Pilihan Ya Banyak Yang Tampil Mewah Tapi Harganya Cukup Murah Ya Tapi Bukan Barang Murahan Oke Kita Lanjut Lagi Oke Teman-teman Kita Lanjut Ya Kita Noleh Ke Kiri Ya Seret Nah Ini Dia Ini Adalah Unci Pilihan Ya Yang Cukup Bagus-bagus Ya Di Lapanya Pasoleh Dia Nah Seperti Ini Menikah Saking Tulangnya Tulangnya Doyung Yang Sudah Memfosil Jadi Tulangnya Doyung Oke Yang Sudah Memfosil Tulang Yang Bukan Tulang Yang Muda Karena Memang Bahannya Bahan Pilihan Ini Pada Waktu Nanti Kalau Kita Ini Khusususnya Bagi Peroboh Pasti Bisa Merantakan Bedanya Bedanya Itu Ya Baya Tulang Yang Mudah Dengan Tulang Yang Tua Sangat Banyak Bedanya Jadi Menurut Abah Soleh Ini Teman Teman Ya Pakai Tulang Yang Mudah Dan Tua Itu Terasanya Beda Kemudian Kemudian Disini Ada Pilihannya Yang Sudah Rapih Bersih Kemudian Yang Ini Masih Natural Ya Pak Ya Maksudnya Kulitnya Masih ada Sama-sama Naturalnya Cuman Ini Sudah Dipoles Sudah Dibentuk Sudah Dihalusin Kemudian Yang Ini Yang Masih Kelihatan Bentuk Aslinya Masih ada Kulitnya Dan Ini Tebel Tebel Terus Terus Bobotnya Wantep-antep Berat-berat Kayak Gitu Pintan Bayang Ini Untuk Ukuran Yang Size Kecil Itu Antara Panjangnya Antara 10 Sampai 12 Senti Itu Dipantrol Dengan Harga 100 Yang Ada Kulitnya Maupun Yang Sudah Dipoleh Kalau Yang Lebih Panjang Antara 10 Sampai 20 Senti Kesara Antara 125 Sampai 130 KCE Gak Banyak Ya Ini Teman-teman Di Informasikan Bagi Yang Ini Panjang Sekitar 10 Senti Itu Harganya Sekitar 100 Ribu Kemudian Yang Di Atas 20 Atau 20 Senti Ke Atas KCE Selawe Jadi 125 Ribu Ke Atas Gitu Ya Banyak Banyak Sekali Dipasaran Untuk Uncit Yang Terbuat Dari Tulang Tulang Tuguh Tapi Bahan-Bahan Saya Itu Bahan Yang Pilihan Jadi Sesuai Permintaan Dari Konsumen Atau Yang Berlangganan Mau Dipakai Pribadi Atau Dipulak Lagi Itu Sesuai Permintaan Saya Buat Ada Yang Masih Natural Memang Dibiarin Seperti Itu Ya Baya Dibiarkan Seperti Ini Dan Ada Yang Sudah Dipoles Dipoles Jadi Seperti Yang Sudah Mengkilap Kayak Gitu Bahannya Juga Bahan Yang Tilihan Kandel 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 Berat Bukan Bahan Yang Tipis Karena Apa Karena Kalau Dipakai Untuk Merokok Antara Bahan Yang Kandel Sama Yang Tipis Beda Sekali Rasa Beda Sekali Sangat Bahannya Lebih Tipis Mudah Patah Atau Retak Itu Ya Oke Kalau Yang Kandel Tahan Lama Itu Jamin Sekali Terus Karena Stoknya Banyak Apa Menerima Harga Grossiran Harga Grossir Bisa Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan Bisa Grossir Bisa Oke Teman Teman Untuk Yang Unci Ini Dari Tulangnya Doyung Disini Abasoleh Bisa Melayani Harga Eceran Harga Grossir Kayak Gitu Ya Jadi Tempatnya Kulaan Teman Teman Di luaran Sana Khususnya Bagi Yang Untuk Dijual Kembali Monggo Bisa Negosiasi Dengan Abasoleh Enaknya Bagaimana Untuk Dijual Kembali Seperti Apa Ini Hanya Informasi Bahwa Di Lapanya Abasoleh Bisa Melayani Harga Grossir Lu Luar Biasa Ada Banyak Sekali Teman Teman Untuk Hari Ini Yang Kita Lihat Gitu Ya Mudah Mudahan Dari Semuanya Yang Kita Tunjukkan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Terima Kasih Dan Khususnya Bagi Yang Sudah Subscribe Di Channel For Newsgo Surabaya Semoga Rezekinya Dilancarkan Semoga Dimudahkan Atas Segala Urusannya Dari Lapanya Abasoleh Sekian Dulu Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh